Senin 29 Desember 2014, penerbangan di Bandara Changi, Singapura berjalan normal, tidak terkecuali penerbangan maskapai Air Asia. Para penumpang tak terpengaruh dengan insiden hilangnya pesawat Air Asia QZ8501. Sementara, Musvidah yang baru pertama kali menggunakan maskapai milik Tony Fernandez ini berharap insiden serupa tak akan pernah terulang lagi. Saya sangat berdoa, harap-harap jangan kita pun macam itu, pas cuaca tak ini kan, cuaca, ada mendung, ada hujan, jadi mungkin jerbu macam itu, jadi mungkin pesawat itu pun tak tentu macam mana boleh terjadi macam itu ya, sangat-sangat sedih lah. Harap-harap jangan terjadi lagi lah gitu lah. Pesawat Air Asia QZ8501 hilang kontak sejak minggu pagi. Pesawat membawa 155 penumpang serta tujuh awak. Proses pencarian terus berlanjut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.